Desa Sempajaya Desa Sempajaya adalah salah satu desa di kota Brastagi yang masih sangat erat dengan kebudayaan Karo. Kota Brastagi adalah kota terbesar nomor 2 setelah Kabanjahe di Kabupaten Karo. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan dan Desa Sempajaya hanya berjarak 1 km dari pusat kota Brastagi. Brastagi sendiri berada di ketinggian 1.300 m di atas permukaan laut sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin di Indonesia. Desa Sempajaya Desa Sempajaya adalah desa peceren. Setelah ada pemekaran, Desa Logumanari diubah menjadi Desa Sempajaya. Desa Sempajaya menurut sejarah, kita berdiri di tahun 1112. Sada keunikan Desa Sempajaya, masyarakatnya cukup majemuk, dipenuhi masyarakat lokal, masyarakat Karo 30%, ditambah masyarakat, bas suku Jawa Nari 60%, sisanya yang campur-campur dina, ini luar biasa, li jenda masjid 6, musolata li jenda telur, gereja li jenda 4. Sada hal si luar biasa idah kami, kesedaran masyarakat dalam hal kebersamaan, ini cukup kuat. Berbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan-perbedaan suku, ini menjadi perkat untuk membuat seluruh masyarakat menjadi lebih tangguh. Mata pencarian di desa kami, desa Sempajaya, begitu beragam Namun yang paling menonjol adalah pertanian Di desa kami pertanian begitu beragam Mulai dari petani cabai, petani daun sob, petani daun seledri Dan masih banyak lagi Mayoritas mata pencarian di desa Sempajaya ini memanglah menjadi petani Dimana menjadi petani adalah pekerjaan yang turun menurun Selain itu, warga desa Sempajaya memang pandai akan memanfaatkan kesuburan tanah sekitar Oleh sebab itu, tidak heran hasil dari pertaniannya pun sangat bagus Dan menjadi petani di desaku adalah budaya turun menurun Yang tidak bakal lepas dari kenyataan Dan lagi-lagi aku kagum Karena di desaku ini, jika menjadi petani, bukanlah hal yang dianggap rendah Melainkan upaya untuk membantu orang tua Di Sambis Jenda untuk sumber daya alamnya cukup luar biasa Lik Jenda kawasan, kawasan tak kawasan mata air Situ dari proyeksi, karena jari menjadi kawasan wisata Jenda 6 mata air, 6 barometer berdiri di desa Petren Sebelum berubah menjadi desa Sempajaya Jadi, pas mata air ini baru meter dari sini adalah sumber kehidupan seluruh masyarakat Pada awal 6 rendah, pas mata air rendah Bukan hanya itu, di desa Sempajaya juga terdapat peninggalan sejarah Ada rumah adat yang masih berdiri kokoh diantara kemodernan dan rumah-rumah masa kini Rumah adat ini, milik seluruh desa Jika ada yang tidak memiliki rumah, maka rumah adat inilah yang digunakan untuk berlindung diri Bukan hanya itu, tapi juga terdapat peninggalan lain Peninggalan yang masih bertahan dari dahulu gala Lautapin, nama peninggalan tersebut Sebuah mata air yang digunakan masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup Mulai dari mandi, sampai mencuci pakaian Tapi Lautapin bukanlah mata air biasa Warga desa terdahulu mempercayai Adanya nenek moyang yang sampai saat ini masih menjaga di wilayah tersebut Beliau begitu baik, kata warga desa Sehingga, dahulu gala jika ada yang sakit atau ingin melakukan hajat Harus melakukan persembahan di Lautapin ini Tepatnya, di Batu Persembahan Ini desaku Desa sempat jaya Desa yang selalu kubanggakan Desa yang selalu berbekas dalam diriku Desa yang tak mungkin untuk kulupa Inilah kisah budaya desaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton